RSU D.D.2 yang adalah rumah sakit rujukan akhirnya menerima survei akreditasi dengan versi SNARS edisi 1. Pengumuman akreditasi ini nantinya akan diumumkan 2 minggu setelah berakhirnya survei akreditasi ini. Dalam penutupan survei akreditasi versi SNARS 1 di RSU D.Jepura, dihadiri oleh PLT RSU D.U.D.Jepura, asisten 2 set de Provinsi Papua, para penguji dari pusat serta para pegawai baik medis maupun non-medis di lingkungan RSU D.Jepura. Ketika ditemui selaku asisten 2 sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa'at menyampaikan sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai yang ada di RSU D.U.D.2 yang selama beberapa minggu ini sudah membantu dalam proses akreditasi. Ia menambahkan dari pihak pemerintah akan terus mensupport RSU D.Jepura agar bisa terakreditasi. Salah satu bukti nyata dukungan dari pemerintah Provinsi Papua, yaitu anggaran RSU D.Jepura yang dinaikkan dari sebelumnya Rp200an miliar menjadi Rp507 miliar. Di tempat yang sama PLT RSU D.Jepura, Aloisius Gia menyampaikan, dengan adanya survei akreditasi ini, para pegawai di RSU D.U.D.2 ke depan akan berbenah diri, menjadi jauh lebih baik ke depan, dan ia tidak akan segan-segan mewecat para dokter atau siapa saja yang tidak bekerja dengan baik di RSU D.Jepura. Saya ingat, banyak orang papa mati di rumah sakit ini karena pelayanan yang sangat-sangat kurang bagus. Tidak sesuai standar pelayanan, tidak sesuai kode etik profesi. Saya kira, mari biarkan waktunya Tuhan, kalau manusia dipanggil, itulah waktunya Tuhan. Tapi mereka yang seharusnya masih hidup lama, akibat pelayanan kita yang buruk, tidak bermutu, harus kita cegah lewat rekomendasi-rekomendasi akreditasi. Dari Kota Jayapura, tim Liputan Ainews Jayapura melaporkan.